Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga tetap selalu sehat ya Oke, kali ini Ustaz Zahiris akan memberikan pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa Pecahan campuran dan pecahan desimal Duh, bedanya apa Ustaz Zahiris sama yang kemarin? Kalau yang kemarin sejenis pecahan biasa yang dijumlahkan dengan pecahan biasa Seperti ini ya, pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan biasa Pecahan desimal juga dijumlahkan dengan pecahan desimal Kalau yang sekarang dicampur Misal, pecahan biasa ditambahkan dengan pecahan campuran Yuk ikuti langkah-langkahnya dan caranya dengan seksama ya Kalau perlu, kalau kamu masih belum jelas, boleh diikuti lagi videonya So, stay tuned Materi yang selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat Pecahan biasa dan pecahan campuran Yuk kita lihat contoh soalnya atau langkah-langkahnya dulu Langkah-langkahnya ada 4 ya Coba lihat di layarnya, langkah-langkahnya apa aja Satu, memisahkan bilangan bulat dan pecahan Dua, menghitung nilai bulat dan pecahan Yang ketiga, menggabungkan nilainya Dan yang terakhir keempat, menyederhanakan Jika perlu disederhanakan atau jika diminta Kita masuk ke contoh soalnya Contoh soal yang A Yaitu 2 ditambah 1 per 3 Yang D 2 1 per 3 ditambah 2 per 5 Dan yang D Yang terakhir 2 ditambah 3 per 3 Yuk kita langsung masuk ke pembahasan soalnya Pembahasan soal yang A Atau yang pertama nih Kita lihat ya Kita lihat ya 2 ditambah 1 per 3 Nah Tinggal digabungkan saja 2 1 per 3 Hanya seperti itu Mudah kan? Oke berikutnya Pembahasan soal yang B Ini agak panjang ya Contoh soalnya 2 1 per 3 Ditambah 2 per 5 Ingat langkah-langkahnya ada 4 tadi Langkah yang pertama Memisahkan bilangan bulat dan pecahannya 2 Dipisahkan Jadi 2 Ditambah 1 per 3 Ditambah 2 per 5 Seperti yang ada di layar Ini sudah dalam bentuk yang sudah dipisahkan Setelah dipisahkan Langkah yang kedua Dihitung Bilangan bulat sendiri Pecahan biasanya sendiri 2 Sudah tidak ada temannya Ya dibiarkan Sekarang menghitung yang pecahannya Nah bagaimana cara menghitung yang pecahannya Seperti yang kemarin Disamakan penyebutnya dulu Cara menyamakan penyebutnya Dengan dicari apanya? Dengan dicari KPKnya KPK dari 3 dan 5 Ketemunya 15 Kalau sudah ketemu 15 15 dijadikan sebagai penyebutnya Nah kalau sudah dijadikan menjadi penyebutnya Tinggal dijumlahkan saja pembilangnya Tapi sebelum dijumlahkan ya harus berubah loh ya Pembilangnya Nah kalau sudah ketemu seperti yang ada di layar Tinggal menjumlahkan saja 2 ditambah 11 per 15 Ketemu hasilnya berapa? 2 11 per 15 Langkah yang ketiga tadi ya Sampai sudah menggabungkan Sekarang lanjut 2 11 per 15 Apakah sudah sederhana? Nah kita masuk ke langkah keempat ya 2 11 per 15 Ternyata sudah sederhana Berarti ya sudah Stop sampai disitu Oke Sekarang kita lanjut ya Pembahasan soal yang C Atau yang ketiga Kita lihat contoh soalnya Di layar kamu Ya 2 ditambah 3 Per 3 Ini lebih mudah Kita ubah 3 per 3 Itu sama dengan 1 ya Nah ingat Di kelas 4 dulu Jika pembilang Sama dengan penyebutnya Maka sama dengan 1 Kalau sudah ketemu 2 ditambah 1 Ya langsung dijumlahkan saja Sama dengan 3 Materi yang selanjutnya Yaitu Pengurangan bilangan bulat Pecahan biasa Dan pecahan desimal Yuk kita lihat Ternyata Contoh soalnya Hanya 1 3 per 4 Dikurangi 0,2 Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita simak Bersama-sama Nah disitu ada Kata kunci Kata kuncinya apa ya? Nah ternyata Kata kuncinya Hanya satu Yaitu Menjadikan Bentuk pecahan Yang sama Jadi Bentuk pecahannya Harus sama Contoh pembahasan Soal yang tadi Yuk sama-sama Kita ikutin Cara satu Yaitu Menjadikan Bentuk Kepecahan Desimal Caranya bagaimana? Caranya Adalah Lihat soalnya Tiga per empat Dikurangi 0,2 Yang belum pecahan Desimal Desimal yang mana? Yang belum pecahan Desimal ya Di warna kuning Tiga per empat Itu pecahan Biasa Maka harus Dirubah ke Bentuk pecahan Desimal Caranya bagaimana? Caranya Dijadikan Berpenyebut Paling tidak Per sepuluh Kalau tidak bisa Per sepuluh Per seratus Kebetulan Tiga per empat Di sana Tidak bisa Dijadikan Per sepuluh Maka harus Dijadikan Per seratus Setelah Dijadikan Per seratus Langkah-langkahnya Seperti itu ya Dikalikan 25 Di penyebutnya Pembilangnya Juga Dikalikan 25 Ketemu Hasilnya 0,75 Nah Kalau sudah Ketemu 0,75 Kita masukkan 0,75 Dikurangi 0,2 Caranya bagaimana? Ya caranya Menggunakan Cara Bersusun Disusun Seperti itu ya Kalau sudah Disusun Seperti itu Pastikan Apa syaratnya? Koma Harus Lurus Perhatikan Tanda Lurus itu Seperti di sana Oke Setelah Meluruskan Tanda Komanya Langsung Dioperasikan Seperti Di samping Setelah itu Ya sudah Ketemu Hasilnya 0,55 Tinggal Memasukkan Saja Cara yang Kedua Yaitu Dengan Menjadikan Tentu Kepecahan Biasa Bagaimana caranya? Kita tifat Bersama-sama Perhatikan Soal yang ada Di papan tulis 3 Per-4 Berhenti 0,2 Mana Yang bukan Kepecahan Biasa Anak Anak Tepat Bersai Nah Nomor Maksudnya Bukan Kepecahan Biasa Tapi Kepecahan Jadi mau Sekarang Kita buka Bentuk Kepecahan Biasa Nomor Maksudnya Dihantikan Kepecahan Biasa Langsung Dihantikan 2 Ketemu Kalau Dihantikan 2 Ketemu Boleh Disenakan Caranya Dengan Nama Salah Dibagi 2 Baik Pemilannya Maupun Penyebutnya Ketemu Akhirnya 1,5 Oke Kalau sudah Dalam bentuk Yang paling sederhana Kita Masukkan Lagi Kembali Ke soal Bagaimana Nah Tadi Sudah Ketemu 1,5 Tinggal Memasukkan Saja 3 Per-4 Dikurangi 1,5 Kalau Sudah Seperti Ini Langkah Yang Berikutnya Yaitu Menyamakan Penyebutnya 4 dan 5 Penyebutnya Jadi 20 Masih Ingatkan Pembelajaran Kemarin Kalau Sudah Dirubah Penyebutnya Pembilangnya Pun Otomatis Akan Berubah Caranya Bagaimana Caranya 20 Dibagi 4 Dikalikan 3 Berarti Ketemunya 15 Yang Sebelahnya Lagi 20 Dibagi 5 Dikalikan 1 Ketemunya 4 Tinggal Dikurangin Aja Nah Kalau Sudah Seperti Ini Hasilnya Ketemu 11 Per-20 Dicek Dulu Apakah Sudah Dalam Bentuk Paling Sederhana 11 Per-20 Sudah Sederhana Maka Tidak Perlu Disederhanakan Lagi Materi Selanjutnya Pengurangan Bilangan Bulat Dan Pecahan Biasa Contohnya Dalam Bentuk Pecahan Biasa Tapi Kalau Kamu Menjumpai Soal Dalam Bentuk Pecahan Campuran Caranya Sama Seperti Ini Kata Kuncinya Sama Seperti Yang Tadi Hanya Ada Satu Menjadikan Bentuk Pecahan Yang Sama Kita Masuk Ke Contoh Soalnya Contoh Soalnya Adalah Tiga Dikurangin Satu Per Empat Yang Dirubah Apa Yang Dirubah Adalah Pecahan Atau Bilangan Bulatnya Bilangan Bulatnya Yang Kita Rubah Sekarang Lebih Mudah Supaya Lebih Mudah Caranya Tiga Kita Rubah Kedalam Bentuk Pecahan Campuran Tiga Sama Dengan Dua Empat Per Empat Kenapa Kok Ustazah Menggunakan Empat Per Empat Karena Tadi Soalnya Dikurangin Satu Per Empat Penyebutnya Kan Satu Per Empat Supaya Nanti Menghitungnya Mudah Dijadikan Empat Per Empat Supaya Kamu Tidak Menyamakan Penyebutnya Lagi Yuk Kita Kita Masuk Ke Soalnya Kalau Sudah Ketemu Tiga Empat Per Empat Oh Mohon Maaf Dua Empat Per Empat Tinggal Dikurangin Satu Per Empat Kalau Sudah Seperti Ini Seperti Biasa Caranya Dipisahkan Supaya Lebih Mudah Dua Ditambah Empat Per Empat Dikurangin Satu Per Empat Karena Penyebutnya Sudah Sama Maka Langsung Saja Empat Per Empat Dikurangin Satu Per Empat Sama Dengan Tiga Per Empat Kalau Sudah Seperti Tinggal Digabungkan Kalau Sudah Digabungkan Dicek Apakah Sudah Dalam Bentuk Yang Paling Sederhana Dua Tiga Per Empat Sudah Dalam Bentuk Yang Sederhana Tidak Perlu Disederhanikan Lagi Nah Kalau Kamu Masih Merasa Tidak Dengan Kenapa Kok Jadi Dua Empat Per Empat Bukan Dua Tiga Per Tiga Nah Kamu Ingat Pembelajaran Yang Tadi Yang Penyulahan Dua Ditambah Tiga Per Tiga Tiga Per Tiga Kan Sama Dengan Satu Seperti Itu Nah Kenapa Kok Memilihnya Empat Per Empat Bukan Tiga Per Tiga Supaya Tadi Supaya Tidak Perlu Menyamankan Penyebutnya Lagi Kalau Dibuat Empat Per Empat Kan Satu Tiga Per Tiga Ya Satu Maka Pilih Yang Paling Mudah Lihat Soalnya Gandengan Gandengan Soalnya Di Gandengan Soalnya Satu Per Empat Ya Kamu Jadikan Penyebutnya Per Empat Kalau Di Situ Per Tiga Maka Kamu Ganti Dengan Per Tiga Seperti Itu Jangan Bingung Ya Oke Bagaimana Dengan Penjelasan Ustazah Terus Semoga Sudah Jelas Ya Oke Kalau Kamu Masih Belum Jelas Kamu Boleh Tanya Ustazah Lidz Melalui Google Wassroom Seperti Biasa Kita Berkomunikasi Ustazah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KBMD Dari Jauh Di Mata Dekat Di Hati Kelas Limung Lelah Nek Elek Marah Ustazah Allah Mata Jauh Mata Ika Mata Ika Mata blic Mata